Ya, salah satu agenda wisata terbesar di Indonesia saat ini di tengah digelar di Sumatera Utara. Apalagi kalau bukan Festival Danau Toba. Betul. Tapi tahun ini apa yang berbeda dan istimewa nih? Yang istimewa tahun ini adalah untuk menyambut tamu, ini ada sehelai ulos yang dibentangkan. Cuma sehelai? Memang cuma sehelai, tapi kamu tau gak panjangnya berapa? Berapa? 500 meter. Wow. Sambut Festival Danau Toba 2014, ratusan murid berjejer pamerkan ulos di lapangan Sisinga Mangaraja ke-12. Kain tenun khas batang ini membentang hingga 500 meter. Butuh 8 bulan untuk membuatnya. Rekor muri kemudian mencatatnya sebagai ulos terpanjang di dunia. 500 meter. Ini dalam rangka apa dibentangkan? Untuk peta berapa, Pak? Ya, festival ini cukup bagus dan ulos ini juga merupakan ulos terbesar di dunia, jadi menurut saya istimewa. Bangga gak? Bangga, bangga. Ulos ini juga dipamerkan di sepanjang jalan guna menyambut para tamu. Festival Danau Toba dihelat sebagai agenda wisata tahunan. Berlangsung sejak 17 hingga 21 September, festival ini diharap mampu membawa nama Sumatera Utara mendunia. Sekali lagi itu adalah bagian dari prestasi yang mesti kita catat, jadi mestinya gini. Jadi setiap tahun harus ada lompatang-lompatang kreativitas, dan lompatang kreativitas hari ini adalah rekor yang dipecahkan dengan ulos terpanjang. Mudah-mudahan tahun depan akan ada ulos, ada rekor lagi, kreativitas lagi. Dan ini juga akan menjadi salah satu pemicu, pengungkit dari keberan, bangkitnya kebanyakan dan kebanyakan Sumatera Utara Utara. Festival ini juga sungguhkan aneka pentas seni dan budaya khas Batak. Salah satunya tari Tortor yang tampil dengan kiringan musik gondang. Dalam adat Batak, tarian ini merupakan wujud permohonan manusia kepada Tuhan. Demi memperoleh keselamatan, kesejahteraan, dan rezeki yang melimpah. Kini Tortor sudah menjelma bakritual penyemangat dalam gelaran pesta dan sarana hiburan bagi tamu yang dihormati. Irwansa Putra Nasution melaporkan untuk NET.